Baik, seperti ini kawan-kawan kita lihat jalurnya ya Nanti akan tersambung ke sisi panel yang mana panelnya sudah kita rilis di video sebelumnya Cara pembuatan panel listrik 3 fasa beserta meteringnya Ya, baik nanti akan terhubung ke busbar grounding Baik, ini adalah proses pemasangan grounding ya kawan-kawan Proses pemasangannya ini lumayan memakan waktu dan tenaga Karena elektroda groundingnya lumayan panjang Dan ini kita masukkan secara perlahan ya Kita pukul-pukul secara perlahan Masuklah ya Masuk, masuk Jadi seperti ini kita lihat Elektroda groundingnya ini memiliki panjang lebih kurang 4 meter kawan-kawan Dan ini sudah berhasil kita masukkan ya Secara keseluruhan Selanjutnya nanti elektroda pentanahan ini akan terhubung ke panel Tersambung melalui kabel ya Kita ketatkan terlebih dahulu Dan nanti pada proses akhirnya akan kita cor ya menggunakan semen Oke, selesai Baik, seperti ini kawan-kawan kita lihat jalurnya ya Nah, nanti akan tersambung ke sisi panel yang mana panelnya sudah kita rilis di video sebelumnya Cara pembuatan panel listrik 3 fasa beserta meteringnya Ya, baik nanti akan terhubung ke basmar grounding Baik, kan kawan-kawan setelah kita tadi melakukan pemasangan grounding ya Selanjutnya akan kita lakukan pengukuran Namun sebelum kita lakukan pengukuran Ada baiknya kita lihat terlebih dahulu diagram rangkaian pengukuran grounding atau pentanahan Menggunakan alat ukur earth tester ya Jadi fungsi pengukuran disini adalah untuk melihat seberapa besar nilai resistansi pentanahan yang kita sudah pasang tadi ya Baik, kita awali dari sini Ini adalah elektroda utama Istilahnya begitu kawan-kawan Yang tadi barusan kita pasang ya Kemudian elektroda utamanya ini akan kita sambungkan dengan kabel yang berwarna hijau Ke terminal alat ukur Ini alat ukurnya Dengan notasi E Gitu ya Selanjutnya dari elektroda utama Akan kita pasangkan elektroda bantu dengan jarak 5 meter sampai 10 meter disini ya Namun dalam kesempatan ini akan kita pasang dengan jarak 5 meter Kemudian elektroda bantu yang pertama ini akan kita sambungkan menggunakan kabel berwarna kuning ke terminal alat ukur yang diberi notasi P Baik, selanjutnya kita pasangkan elektroda bantu yang kedua dengan jarak yang sama Seperti elektroda bantu pertama tadi Disini kita pasangkan dengan jarak 5 meter ya Dari elektroda bantu yang pertama ini Kemudian kita sambungkan dengan menggunakan kabel berwarna merah ke terminal C gitu ya Jadi dalam pengukuran ini nanti harus sesuai dengan standar wheel ya Yang diperseratkan bahwa nilai tahanan pentanahan ini harus bernilai lebih kecil atau sama dengan 5 ohm Ya begitu kawan-kawan nanti di skala meternya ini harus menunjukkan nilai pengukuran sebesar 5 ohm atau lebih kecil gitu ya Baik demikian diagram rangkaian pengukuran grounding menggunakan alat ukur E-Tester Mudah-mudahan bisa difahami dan untuk selanjutnya mari kita saksikan bagaimana cara melakukan pengukuran tahanan pentanahan menggunakan alat ukur E-Tester Ya baik sekarang akan kita lakukan pengukuran ya menggunakan E-Tester ke elektroda pentanahannya Baik jadi sebelum kita lakukan pengukuran kita cek dulu baterainya kawan-kawan ya Seperti ini posisinya Nah jadi nanti jarum penunjuk ini harus berada di ring yang diperseratkan alat ukur ya Kita lihat jarum berada di ring dengan tulisan bad good ya itu artinya baterai dalam keadaan baik Selanjutnya kita lakukan pengukuran kita gunakan di pengali satu saja ya kawan-kawan Ya ini kita hubungkan elektroda utamanya seperti yang ada di diagram rangkaian tadi Ya kita sambungkan menggunakan penyempit buaya Selanjutnya elektroda bantu pertama menggunakan kabel berwarna kuning Ini elektroda bantunya kawan-kawan Selanjutnya kita sambungkan elektroda bantu kedua menggunakan kabel berwarna merah Ini adalah tata cara penggunaannya dan sama persis dengan diagram rangkaian di awal tadi Baik selanjutnya kita ukur Saya menggunakan cara manual seperti ini kawan-kawan Dengan menggunakan langkah kaki saja ya Karena tidak memiliki meter yang panjang Jadi 5 langkah kita asumsi 5 meter Kemudian kita tancapkan elektroda bantu pertama menggunakan kabel berwarna kuning Seperti ini Oke selanjutnya kita pasangkan elektroda bantu kedua dengan jarak yang sama yaitu 5 meter Dan kita tancapkan elektroda bantu kedua Selanjutnya kita hubungkan dengan kabel berwarna merah Selanjutnya kita ukur kawan-kawan Ya baik terukur 4,8 ya jadi sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh puil Grounding ini sudah sesuai Baik kawan-kawan demikian semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh